Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Fawzi Thea di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun dimurahkan di sekinya dan dimudahkan segala urusannya Siang hari ini tepat jam 13 lewat 21 menit Waktu Indonesia bagian barat hari Senin 29 Maret 2023 Saya berada di sisi sebelah utara area depo kereta cepat keluar Persisnya di sisi rel kereta api Indonesia KAI Yang berada di petak antara stasiun Ranca Ekek sebelah timur dan stasiun Cimekar sebelah barat Saya akan memantau situasi kondisi dan aktivitas Yang sedang dilakukan di area depo kereta cepat Tegaluar Jelang dilakukannya operasional kereta cepat Jakarta Bandung pada bulan Juli 2023 mendatang Persediaan rel kereta cepat Jakarta Bandung di depo Tegaluar Sudah sangat menipis utamanya rel batangan 500 meter Terlihat kira-kira hanya 4 batang lagi Setelah beberapa rel dimuat atau di loading ke atas kerbong datar Untuk dipasang di area stasiun Padalarang Namun rel pendek 250 meter dan 100 meteran Masih berada beberapa batang di sisi sebelah barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! unit MU yang merupakan bagian dari train set kereta cepat Jakarta Bandung yang ke-8 sementara 4 unit lainnya sudah datang terlebih dahulu minggu kemarin dan saat ini tersimpan di stasiun kereta cepat Tegaluar selamat menikmati di area depok kereta cepat Tegaluar menuju ke join workshop juga sedang dilakukan pembangunan jalur rail baru sebanyak 2 jalur atau double track sementara jalur existing sedang dibongkar sehingga MU yang baru datang tidak bisa disimpan di join workshop di ujung depok sebelah timur atau tepatnya di area join workshop terlihat banyak train set yang sedang terparkir disana ada 7 train set yaitu 6 train set MU dan 1 train set CIT comprehensive inspection train atau kereta inspeksi tapi nampaknya yang masih berada di luar ada 6 train set kemungkinan 1 train set sudah dimasukkan ke dalam gedung join workshop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat kesibukan di area depok kereta cepat tergeluar ini dimana banyak alat berat sedang melakukan aktivitas disitu terlihat ada beberapa beko dan juga ada keren selamat menikmati sahabat itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini hari Rabu 29 Maret 2023 terkait situasi kondisi dan aktivitas yang sedang dilakukan di area depok kereta cepat tergeluar semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati